Oke berikutnya kita buat bintang lagi ya seperti ini berarti enggak perlu dari awal tinggal copy paste ya kita copy paste mungkin kita kecilkan dulu supaya tidak terlalu besar ini kecilkan dulu kecilkan pakai shift pakai shift ya biar biar seimbang kemudian di copy paste copy paste ini sebenarnya sudah ada dua karena menumpuk kemudian kita putar kita putar kira-kira kira-kira aja ya ada putar sedikit kira-kira seperti ini kemudian kalau kalau sudah diputar kasih warna kuning ini ya warna kuning jadi yang ini warna biru yang satunya lagi warna kuning copy diputar kemudian dikasih warna kuning kemudian tambahkan lingkaran kecil di tengahnya tambahkan lingkaran kecil di tengahnya pakai Biar ini biar bulet CTRL ya biar bulet jadi nariknya pakai CTRL nah kemudian tinggal dikasih warna misalkan warna ungu ya violet nah ini udah jadi kasesorisnya ya untuk memastikan ini semuanya adalah menjadi satu dan dan posisinya center Anda blok semua ininya aja yang bintang bintangnya aja ya di blok semuanya kemudian Anda lakukan line ya klik ini line and distribute kemudian pilih center pilih center ini hanya untuk memastikan kalau posisi dari ketiga objek ini center ya kemudian klik apply nah itu aja ya jadi ketika objek ini Anda seleksi kemudian pilih line and distribute line center center apply gitu ya kalau sudah di grup jadi supaya nanti nggak bisa-misa ya ada grup grup atau pakai CTRL plus G nah selesai ya sudah di grup kemudian Anda lakukan sedikit apa namanya edit ya supaya lebih bagus lagi ini garisnya kita buang aja ya klik kanan di sini di kanannya nah seperti ini oke kemudian Anda kasih sedikit transparansi ya transparansi menggunakan apa transparansi tool transparansi ya transparansinya apa transparansinya pakai uniform nah kira-kira seperti ini ya jadinya oke oke ya ini tahap membuat aksesoris ya ini kalau udah jadi tinggal Anda copy-copy saja ya di copy kecilin kecilin ya kecilin taruh di sini ya tarik-tarik ya tarik-tarik ya tarik kanan lepas ya tarik-tarik kanan lepas Oh ini klik kirinya enggak lepas seluruh lagi oke kira-kira seperti ini ya untuk tahap membuat aksesorisnya yeah ya ya selamat menikmati